assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda tercintaku pecinta dapur welcome back to my channel nah hari ini saya mau bikin nasi goreng yang super duper simple nah disini saya mau bikin nasi goreng dengan petai disini untuk bahan-bahannya saya hanya pakai nasi putih secukupnya saja ya sesuai selera kemudian ada bawang merah-bawang putih kemudian ada sedikit garam lalu disini untuk petainya saya pakai satu ya ini satu petai sudah saya kupas kemudian disini juga ada daun selada secukupnya ya sebagai pemanis saja nah pertama-tama kita akan haluskan bungunya ya kita masukkan juga garam kemudian kita haluskan ya ini untuk yang suka pedas bisa ditambahin cabai juga ya nah disini biar lebih mantep ya saya beri cabai saya tambahkan cabai tiga biji saja nah seperti ini sudah cukup kemudian disini petainya saya potong-potong menjadi tiga bagian ya seperti ini memanjang jadi biar lebih mudah matangnya nah seperti ini ya nah seperti ini ya sudah cukup kemudian disini saya siapkan wajan kemudian saya tuang minyak secukupnya saja kita nyalakan kompor ya dengan api kecil saja kemudian kita masukkan bumbunya lalu petainya kita tumis sampai petainya itu setengah matang ya kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan nasi nah disini kita aduk-aduk sampai tidak apa ya bumbunya kemudian saya tambahkan saus ya nah disini untuk sausnya yang tidak suka bisa di skip aduk-aduk kemudian tambahkan juga sedikit kecap manis aduk-aduk sampai benar-benar matang ya nah ini sudah cukup ya sudah merata juga kecap sama sausnya kita matikan kompor nasi goreng pete ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati